Pemirsa tidak haya di dataran tinggi di yang Jawa Tengah. Fenomena kemunculan embun es atau embun upas juga terjadi di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger, Semeru, Jawa Timur. Meski bersuaca ekstrim, fenomena ini menjadi daya tarik wisatawan. Fenomena embun es atau embun upas yang terjadi di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger, Semeru, Probolinggo, Jawa Timur menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan. Selain mengabadikan momen matahari terbit, para wisatawan juga dapat menikmati lautan pasir dan rumput yang membeku. Embun es yang mengkristal menjadi fenomena langka yang jarang dijumpai. Embun es ini disebabkan adanya penurunan suhu secara ekstrim hingga mencapai minus 5 hingga 3 derajat Celcius. Di prediksi, fenomena ini akan berlangsung hingga Agustus mendatang. Kita akan persiapkan diri baik-baik pakai perlengkapan dingin secukupnya. Sebelumnya, fenomena embun es terjadi di dataran tinggi diang banjar negara Jawa Tengah. Kristal es yang merupakan embun beku ini jadi daya tarik wisatawan. Adanya penurunan suhu saat menjelang musim kemarau membuat embun berubah menjadi es. Penurunan dipicu aliran masa udara dingin dari Australia ke Asia yang disebut munsun dingin. Tim Liputan Ainews melaporkan.